HUT ke-78 RI Tahun disambut meriah di setiap daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Tanah Papua, di mana berbagai kegiatan digelar dalam menyemarakan peringatan hari proklamasi tersebut. Satu di antaranya aksi pembentangan bendera merah putih raksasa di daerah rawan kelompok kriminal bersenjata. Daerah yang dimaksud tak lain adalah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Bendera merah putih berukuran panjang 100 meter dan lebar 7 meter itu dibentangkan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Ada pun personel TNI dari Satgas YPR 330 TD yang melakukan aksi pembentangan sang merah putih raksasa itu pada Senin, 14 Agustus 2023. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme terhadap masyarakat Kabupaten Intan Jaya, sehingga mari kita bersama-sama menjaga situasi keamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya ini, Ujar dan Satgas Yonif 330 TD Mayor Infantri Didi Pungki Irawanto, Selasa, 15 Agustus 2023. Menurut dia, semua stakeholder yang ada di Intan Jaya turut serta dalam aksi pembentangan tersebut dan hal ini ia anggap sebagai bentuk rasa nasionalisme yang besar di tempat yang rawan aksi kriminal bersenjata. Wilayah Sugapa, Intan Jaya, selama ini tidak jarang terjadi gangguan keamanan dan aksi teror dari KKB, namun di saat momen mendekati hut kemerdekaan ke-78 RI tahun 2023 ini, masyarakat Sugapa beserta aparat setempat melaksanakan perayaan dengan mengibarkan bendera merah putih raksasa sebagai simbol jiwa patriotik dan semangat nasionalisme terhadap NKRI, kata Didi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!